Intro Oke mas Bongki jumpa lagi nih mas Bongki nih Aduh apa kabar mas Bongki Aduh kemarin udah ngomongin harga motor Cara belinya nih sekarang ngomongin cara service Ini mas Bongki boleh ga ya? Ya boleh dong Nah ini kan orang pasti akan bertanya-tanya Karena banyak yang belum tau nih Kalau service Moge itu berapa sih? Ya jadi untuk Ducati sendiri kan Selama ini memang persepsinya masyarakat kan Bias servisnya yang tinggi segala macem gitu ya Sebenernya sejak kita manage sama Cakra Motorsports ini Kita udah banyak melakukan perbaikan termasuk dari sisi biaya servis segala macem gitu Nah untuk biaya servisnya sendiri saat ini Sekarang kita itu per jamnya 375 ribu 375 ribu Per jam Per jam Wow dihitungnya main hour Main hour betul Sabatit motor jadi beda nih Kita kalau servis motor Apa namanya motor Bukan Moge Kalau motor bukan Moge kan Ya dari servis ganti oli atau seperti apa ya Ya ganti oli, ganti busi, ganti apa segala macem Kalau ini dia hitungannya main hour sejamnya 300 375 ribu 375 ribu Sabatit motor Jadi hitungannya adalah Aduh harus beres cepet Kalau nggak beres cepet makin bengkak biayanya Tapi itu baru jasanya aja ya Baru jasanya aja Nah itu baru jasanya aja Sobatit Motor Nah kalau untuk partnya itu biayanya ada lagi biayanya ya Ada lagi Jadi 375 ribu itu biaya jasa di luar dari spare part segala macem Kalau mereka ada penambahan aksesoris tentunya itu di luar itu semua gitu Itu harga itu untuk seluruh tipe motor? Untuk seluruh tipe motor sama Kalau harga partnya itu kan masing-masing beda-beda ya Susah masa disebutin satu-satu di sini kan Nah agak repot nih Nah tapi yang perlu kita ketahuin gini mas Mas Bongki kalau kita beli motor baru itu kan di buku manual Di sini ada buku manual servisnya gak sih mas? Ada dong Tetap ada ya? Iya ada Jadi setiap pembelian motor itu dilengkapi dengan buku manual Dengan kunci ada beberapa yang udah keyless juga Kalau motor yang pada umum ya Itu kan dia penggantian ada free Kalau kayak merk-merk Jepangan ya Itu dia free service pertama atau service kedua atau service ketiga Terus dia ada free total dari jasa sama part ya Dia biasanya gratis oli atau gratis oli plus busi Atau hanya olinya saja sama jasanya Nah kalau Ducati itu ketika beli motor baru itu ada gratis juga Oke untuk Ducati sendiri kita ada gratis biaya jasa untuk service 1000 km pertama Semua motor baru ya? Semua motor baru Oh jadi sobat klik motor Jadi nanti kalau beli motor yang harganya hampir Rata-rata ini harganya se-m ya? Iya Harganya se-m on the road Nah itu ternyata gratisnya cuma satu kali service aja ya? Satu kali service 1000 km 1000 km Untuk biaya jasanya Jadi di luar dari spare part oli dan sebagainya Nah jadi itu baru jasanya aja free Yang jadi nggak bayar Rp375.000 Nah kalau periodiknya tuh kalau Moge itu Per berapa km? Iya jadi biasanya untuk service pertama itu 1000 km pertama Itu ada service pertama lalu service kedua itu biasanya 4000 atau 5000 km Kelipatannya itu ya? Iya Kalau untuk service pertama itu diganti hanya oli atau apa ya mas? Umumnya hanya oli Kalau yang service pertama ya? Iya umumnya hanya oli Karena biasanya untuk service 1000 km pertama Kayak kampas rem atau apa itu masih oke Masih oke masih normal ya? Jadi service pertama itu adalah 1000 km Untuk service kedua itu kelipatan dari 4000 atau 5000 km Tergantung pilihan Nah kalau service kedua itu apa yang diganti mas? Service kedua biasanya kita lihat kondisi motor yang pasti oli Udah pasti ganti Kita cek apakah filter-filter itu perlu diganti atau nggak gitu Lalu tergantung pemakaian nanti kan? Kalau pemakaiannya heavy juga mungkin kampas rem juga ikut perlu diganti Seperti itu Nah ini untuk hitungan normal aja mas ya? Kan kalau biasanya kan kalau mobil itu kan dia Gantinya kan per oli itu per 5000 ya? Iya Per 5000 hampir sama lah ini berarti kan mungkin 5000 Tapi dia service kayak kampas dia ganti setelah 10.000 ya? Kalau nggak salah kalau mobil ya? Umumnya ya setelah 10.000 10.000 kalau mobil Nah kalau mobil ini ada hitungannya nggak? Sebenarnya sama kurang lebih sama ya kayak gitu Jadi service ketiga kali ya baru? Service ketiga biasanya baru nanti Baru ganti kampas rem segala macam Atau yang lain-lainnya Filter udara juga sama ya? Iya betul Karena ini bukan Matic seperti ini motor ini nggak semprot-semprot CPT ini Karena motornya pakai gear ya Jadi service-nya memang langsung berat nih Bukannya berat sih yang diganti adalah kampas rem Karena apalagi motor ini depan 2, kiri dan kanan, belakangnya 1 Nah berarti kan kalau ngomong kampas rem dia ada 6 Iya betul Ada 6 kampas rem yang harus diganti Nah itu kalau part itu, itu ada program diskonnya nggak mas? Iya, jadi apa namanya biasanya kita tiap bulan itu selalu bikin promo-promo ya Matli promo lah apa namanya istilahnya Untuk bulan ini, Agustus ini Untuk spare part sendiri kita ada diskon 25% 25% untuk pembelian semua spare part Nah kira-kira yang part yang fast moving tuh di Ducati apa ya mas? Yang fast moving udah pasti kampas rem Kampas rem ya? Kampas rem yang paling fast moving ya? Iya Nah jadi itulah Sobat Gita Motor Kalau service, kalau biaya service untuk motor Ducati itu hitungannya jasa Ingat ya, jasanya dia per jam yang harganya Rp375.000 per jam Dan itu gratis untuk service pertama bagi motor baru ya? Betul Motor baru gratis pertama, kalau yang kedua udah full bayar Tapi tadi ada promo ya? Ada promo Ada promo part Terus promo jasa juga ada ya? Promo jasa untuk saat ini belum Belum ada Jadi hanya part aja nih? Hanya part Wah, tadi harga jasa servisnya udah ketahuan nih Sobat Gita Motor Nah kalau mau servisnya bisa dimana aja mas Bongi? Iya Untuk lokasi bengkel kita ada di sama di alamat showroom juga Di Jalan Pangeran Antasari nomor 36 Jakarta Selatan Tapi untuk bengkel kita ada satu lagi lokasi untuk authorized workshop kita Itu ada di WTC Mangga 2 Kalau ngomong lokasi, jadi ada dua lokasi ya? Betul untuk bengkel Untuk bengkel Jadi bengkelnya ada dua Sobat Gita Motor Satu di Kemang Village ini satu, yang satu lagi di WTC Mangga 2 Kalau ngomong kesediaan part atau segala macem itu lebih sama semua? Sama Iya Pitlane ini berapa? Menerima berapa motor sekali dalam? Satu kali pengerjaan itu kita punya 4B 4B ya? Iya, kita sebutnya B ya B ya? Ada 4 pitlane Ada 4 pitlane ya Iya Jadi 4B atau 4 pitlane kalau bahasa biasanya itu Semuanya sama Ada 4-4 Iya Nah kalau bengkelnya itu jam operasionalnya Sama harinya Hari-hari Setiap hari apa gimana mas? Mas pagi? Ya untuk bengkel itu kita buka dari Senin sampai Sabtu ya Minggu tutup Senin sampai Jumat itu setengah 10 sampai setengah 8 Untuk Sabtu sendiri setengah 10 sampai setengah 4 sore Oh Jadi biar sampai lebih cepat ya Betul Nah ini pertanyaannya nih yang Yang bikin motor mahal ya Mas Bonggi Terus kalau ternyata motor itu kan Servin itu harus ditinggal atau nggak? Ya balik lagi itu nanti Tergantung kebutuhannya ya Apa namanya Besar apa kerusakannya atau perbaikannya Membutuhkan waktu lama atau enggak Spare partnya tersedia atau enggak Sehingga perlu ditinggal atau enggak Nah kalau motor ditinggal nih mas Mas Bonggi Itu ada motor pengganti nggak sih Buat konsumen yang kebetulan motor ditinggal Dalam tanda kutip ya Maksudnya Ini ternyata Kayak spare partnya diboker Spare partnya nggak ada Misalnya kan bisa aja kejadian seperti itu ya Atau memang motornya rusak banget Tapi dia bisa dibetulin Ternyata Hari ini masuk Bisa besok Iya Artinya jeda waktunya pendek lah ya Nah maksudnya Waktunya nggak terlalu panjang Misalnya nggak perlu seminggu Nggak perlu 3 hari Tapi dia Itu motornya Ada pengganti nggak ya Buat konsumen Iya Jadi Sebenarnya kita itu Ada ready beberapa unit Beberapa test ride unit juga Yang bisa Kita Pinjamkan sebagai motor pengganti Tapi memang Mungkin Misalnya Bengkelnya juga lagi rame Mungkin Unit test ride kita juga nggak Mungkin nggak bisa Meng-cover semua kebutuhan gitu Jadi tergantung kesediaannya juga Oh jadi sobat iklimotor Kalau misalnya motor harus stay Nambah lagi sehari Ternyata disediakan Tapi dengan kondisi Dan ketentuan yang berlaku ya Betul Ketentuan yang ada ya Misalnya apakah motornya ada Tapi disediakan Karena yang dipakai buat Pengganti Emang bisa dikasih pengganti motor ya Iya Tentu mereknya Ducati juga Nggak mungkin motor yang lain Nggak mungkin disini Di servis diganti motor Bebek Nggak mungkin Tetep pakenya Ducati juga Tapi itu adalah motor Stok dari test ride ya Test ride unit gitu Kalau test ride nya lagi ada Lagi kosong Dan motornya tersedia Itu bisa langsung dipakai ya Iya Begitu Mas Mungki ya Iya betul Oke Mas Mungki Terima kasih banyak nih Mas Mungki Terima kasih banyak Mungki Ternyata Purna jual dari Ducati Sangat-sangat menakjubkan ya Dari ada promo harga Service Sampai partnya ya Semua segala macem Makasih banyak Mas Mungki Sama-sama Mungki Nah sobat iklimotor Jangan lupa nih subscribe Dan bunyikan lonceng Agar kalau ada Video-video terbaru dari Gridmotor Sobat-sobat langsung bisa Dapat notifikasi Dan langsung tonton video Terbaru dari Gridmotor Oke sampai jumpa dengan Video-video terbaru dari Gridmotor lainnya